Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Bengkulu. Kali ini gudang penyimpanan Tarona siap siaga Dinas Sosial Provinsi Bengkulu di Lahap Sijago Merah Jumat Malam. Selain gudang Tanggana, terdapat satu bangunan yang ikut terbakar. Dalam peristiwa tersebut, selain gedung dan isinya, empat unit mobil yang berada di luar gedung Ludes terbakar. Sementara itu, saat kejadian, bangunan sedang kosong setelah aktivitas para anak panti sehabis mengaji dan kemudian langsung pulang ke asrama masing-masing. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga yang tinggal di pantai sosial, peristiwa kebakaran tersebut terjadi sangat cepat. Kepala Pati Sosial Binar Wajah Harapan, FND, menyampaikan mengetahui kejadian ini setelah mendapat kabar dari salah satu karyawan kantor yang sedang piket. Peristiwa kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti. Namun, diperkirakan kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Ditambahkan FND, bangunan pati sosial Binar Wajah Harapan memang sudah lama tidak direnovasi. Bahkan sebagian dari gedung sudah tidak terawat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Damkar Kota Bengkulu, Rilja Saputra menyampaikan, untuk memadamkan si jago merah, setidaknya Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kota Bengkulu menerjunkan sebanyak 16 unit armada. Waktu pemadaman berapa lama, Pak? Setidaknya 2 jam. Dan ini ada berapa saat personil yang kita perlukan? Untuk personil, kita ada 80. 80 personil itu menghubungi semua dengan 16 armada? Ya, dengan 16 armada. Tadi ada mengalami kesulitan? Dibantu oleh kawan-kawan relawan kebakaran, redkar, dan pihak teganal itu membantu dari yang lain. Polisian, alhamdulillah tidak ada mengalami kesulitan selama ini berjalan dengan lancar. Ditambahkan Rilja, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun akibat dari kejadian ini, diperkirakan Panti Sosial Binar Maja Harapan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Adrian M. Yusuf dan Riki Wibowo, RBTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!